Nah, jadi kita lanjutkan himpunan bagian ya. Jadi, apa itu himpunan bagian? Nah, himpunan A adalah himpunan bagian dari B, jika setiap elemen dari himpunan A adalah juga elemen dari himpunan B. Mungkin teman-teman sudah belajar di SMP, SMA gitu ya, kalau diagram V-nya kira-kira seperti itulah. Jadi, misalkan ada ini himpunan A, kemudian himpunan B, kayak gitu lah ya. Nah, dengan kata lain, jika X itu anggota A, maka dia juga anggota dari himpunan B. Nah, hubungan ini dinotasikan dengan seperti ini lambangnya. Jadi, A himpunan bagian dari B. Bacanya adalah A adalah himpunan bagian dari B, atau A adalah sub himpunan dari B, atau A subset dari B. Atau mungkin teman-teman ada lagi salah satu cara membacanya ini adalah apa deh, A termuat gitu ya. A termuat di dalam B. Itu juga boleh. Nah, kemudian ini masalah penulisan aja ya. Jadi, kalau saya memang lebih suka seperti ini gitu ya. Jadi, A himpunan bagian dari B, itu dapat juga dinyatakan B-nya di depan, ya A-nya di belakang, tapi ini berubah arah yang menjadi seperti ini. Jadi, ini bisa cara bacanya adalah B memuat A. Itu juga boleh. Ya, jadi ini B memuat A. Atau boleh juga B adalah super himpunan dari B. Eh, dari A, maaf. Jadi, B adalah super himpunan dari A. Nah, kalau misalkan notasi yang menyatakan A bukan subset dari B, atau A bukan sub himpunan dari B, maka sama seperti itu caranya, cuma ini ada coret. Kayak gitu ya. Jadi, ini A bukan sub himpunan dari B. Seperti itu, teman-teman. Oh ya, jangan bingung juga. Itu kadang orang menyatakannya ada kayak tanda sama dengan di bawahnya ya. Jadi, misalkan A adalah subset dari B. Nah, kadang orang menulisnya kayak gini, ada tanda sama dengannya. Itu nggak masalah. Oke. Nah, kemudian, ini ada teorema. Kita tidak buktikan teorema ini, tapi kita cukup tahu saja dulu untuk saat ini. Jadi, untuk sembarang himpunan A, maka berlaku hal-hal sebagai berikut. Jadi, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Jadi, ini, pernyataan ini selalu benar. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Nah, kemudian, himpunan kosong, itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan A. Jadi, himpunan kosong, atau boleh juga menulisnya seperti ini ya. Jadi, himpunan kosong itu selalu merupakan bagian dari suatu himpunan. Nah, kemudian ini ada sifat transitif ya. Jadi, kalau A adalah himpunan bagian dari B, dan B adalah himpunan bagian dari C, maka A adalah himpunan bagian dari C, seperti itu. Ya, ini bisa dibuktikan. Cuma untuk saat ini, kita cukup pahami saja. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kalian boleh langsung unmute ya, pada saat misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Kalau resen saya nggak bisa melihat ya, karena saya sedang share screen ini, saya susah melihatnya. Jadi, langsung aja unmute, Bu. Maaf, Bu, yang tadi itu apa, Bu? Nah, nggak apa-apa. Baik, kemudian kita lanjutkan. Himpunan bagian sejati, atau proper subset. Nah, jadi setiap himpunan A adalah sub-himpunan dari dirinya sendiri. Kita tahu ya, bahwa A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Nah, di sini ada istilah proper subset. Jadi, B, ya, himpunan B itu dikatakan sebagai sub-himpunan sejati dari A, kalau yang pertama, B adalah sub-himpunan dari A, dan B tidak sama dengan A. Jadi, sebagai contoh, jadi misalkan C itu anggotanya adalah A, B, D, E. Nah, kemudian, himpunan X itu anggotanya A dan E. Kita lihat ya, A dan E ada di sini. Berarti X itu himpunan bagian dari C. Kenapa? Karena setiap anggota X itu merupakan anggota himpunan C. Demikian juga himpunan Y, yang anggotanya adalah B dan D. Kita lihat, B dan D itu ada di C. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa Y itu adalah himpunan bagian dari C, dan dia adalah subset yang sejati. Kenapa? Karena Y tidak sama dengan C. Jadi, maksudnya itu ada anggota C yang bukan merupakan anggota Y. Seperti itu. Ini kalau diagram V-nya, yang anggota ini B, D, ini ada A, dan E di sini. Seperti itu. Baik. Ini gampang ya. Himpunan bagian sejati itu dia tidak sama. Oke. Sekarang himpunan bagian yang tak sejati. Nah, himpunan bagian yang tak sejati itu ada dua, teman-teman. Jadi, apapun himpunannya, untuk tadi himpunannya itu A, maka himpunan bagian tak sejatinya adalah yang pertama, himpunan kosong, dan yang kedua adalah himpunan A itu sendiri. Seperti itu. Jadi, kalau A itu anggotanya adalah satu, dua, dan tiga, maka himpunan satu, dua, dan tiga, yaitu A itu sendiri, dan himpunan kosong, itu adalah improper substance. Oh ya, teman-teman sudah tahu ya, kalau misalkan, ini saya tulis di sini ya, himpunan A itu satu, dua, dan tiga. Maka ini banyaknya himpunan bagian yang bisa dibentuk dari himpunan A. Ini ada berapa ya? Coba kita ingat kembali pelajaran SMP dan SMA. Ya, jadi kita bisa, coba ada yang unmute mungkin? Gelapan bukan, Bu. Iya, betul, gelapan. Nah, kalau kita bisa dasarkan, yang pertama kan himpunan kosong. Ya, kemudian himpunan yang anggotanya satu, anggotanya dua maksudnya itu. Dua, tiga. Kemudian, satu. Satu, dua. Dua, satu. Dua, tiga. Ya, dua, tiga. Dua, tiga. Dan, satu. Satu, dua, tiga. Ya, kalau kita lihat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, lapan ya. Nah, sekarang kesamaan himpunan. Nah, di video yang kemarin itu kita sudah bahas bahwa kesamaan himpunan itu ini. Himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A itu merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen dari A. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan definisi himpunan bagian, maka ternyata kita bisa dapat satu definisi lagi ya. Jadi, himpunan itu dikatakan sama ya. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B. Jika dan hanya jika A adalah himpunan bagian dari B, B adalah himpunan bagian dari A. Seperti itu. Jadi, A adalah himpunan bagian dari B, B adalah himpunan bagian dari A, maka dapat kita sembuhkan A adalah sama dengan B. Seperti itu ya. Kalau tidak berlaku seperti itu, maka A tidak sama dengan himpunan B. Oke, jadi notasinya ini. A sama dengan B, jika dan hanya jika. Ini lambang jika dan hanya jika ya. Apa implikasi? Di implikasi gitu ya. A termuat dalam B dan B termuat dalam A. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke kardinalitas. Oke. Sudah pernah dengar kata-kata kardinalitas? Belum? Sudah, Bu. Kapan? Barusan. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi kardinalitas, jadi suatu atau jumlah elemen ya, di dalam himpunan A, itu disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya adalah N A atau lambangnya seperti ini ya. Dia diapit oleh dua garis yang tegak seperti ini. Jangan salah ya. Jadi kemarin kita udah belajar, kalau misalkan ada seperti ini ya. Ini juga garis tegak gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kardinalitas dari A itu seperti ini. Tapi nanti mungkin di mata kuliah matematika dasar atau kalkulus, teman-teman juga akan menjumpai misalkan harga mutlak dari X. Kayak gitu ya. Jadi ya, tiap-tiap ya ini maknanya bukan harga mutlak, tapi dia bacanya tuh kardinal. Ya, kardinal dari himpunan A. Seperti itu teman-teman ya. Jadi, gimana bedainya, Bu? Gitu ya. Ya, tergantung konteksnya. Kita sedang ngomongin apa, kayak gitu. Kalau tentang himpunan ya berarti harga semacam kayak gini ya. Semacam harga mutlak himpunan. Ya, bukan harga mutlak himpunan. Ya, itu namanya kardinal dari himpunan A. Itu artinya banyaknya anggota himpunan A gitu. Terserah sih, teman-teman mau pakai yang ini atau mau yang ini boleh. Oke, nah kemudian ini ya, kita lihat himpunan B itu adalah X sedemikian atau di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Jadi, kan kita harus daftarin dulu nih. 2, 3, 5, 7, 9 enggak ya. 11, 13, 17, 19. Maka, banyaknya bilangan ini ada berapa? Ada 8. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini. Kucing A, Amir 10, Paku. Itu 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti kardinalitasnya adalah 5. Jadi, jumlah elemen dari T itu adalah 5. Kemudian ini hati-hati ya. Nah, ini campur aduk ini ibarat N. Ini ada himpunan A ini. Ada anggotanya A saja. Ini himpunan A. Ini himpunan dari himpunan A gitu ya. Enggak usah khawatir ya. Ini jumlah anggotanya 3 lah. 1, 2, 3. Ya, berarti kardinalitas dari A di sini adalah 3. Itu, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat himpunan yang ekivalen. Nah, ini mungkin juga sudah pernah dibahas di sekolah menengah tingkat atas. Jadi, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika. Kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dinotasikan dengan tanda tilde seperti ini ya. Jadi, ini maksudnya A ekivalen dengan B. Jadi, itu jika dan hanya jika. Ya, jumlah anggota himpunan A itu sama dengan jumlah anggota himpunan B. Dan misalkan ini. Walaupun dia elemennya kayaknya menyambung, tapi gak apa-apa. Kita cukup melihat berapa jumlahnya ya. Jadi, ini ada 4. Ini ada 4. Ya, jadi dia ekivalen. Ya, jadi kita boleh melambangkan A ekivalen dengan B. Sorry ya, saya salah menulisnya ya. Nah, ini kita gini. Eh, salah ya. Gimana nih? Oh, kesini dulu ya. Sama aja sih sebenarnya. Gak masalah, ya. Nanti pada saat kalian UTS, saya anggap benar aja walaupun kalian nulisnya begini. Ataupun begini, gak apa-apa. Ya, jadi itu maksudnya A sama dengan, atau A ekivalen dengan B. Baik, kemudian keluarga himpunan. Nah, teman-teman udah belajar ya bahwa menotasikan himpunan itu kan huruf besar ya teman-teman. Kayak misalkan A itu 1, 2, 4 misalkan ya. Nah, tapi kalau keluarga himpunan itu kita melambangkannya dengan A cantik ya. Ngomongin di A cantik ya. Atau boleh A skrip lah, gak apa-apa. Nah, jadi bolehlah kalian tulis. Ya, terserah kalian ya. Boleh. Boleh skrip lah ibaratnya ya. Dan seterusnya. Jadi ibaratnya itu kayak huruf apa ya. Huruf yang keriting kayak gitulah. Huruf besar, lebih besar lagi gitu maksudnya. Orang sering menyebutnya tuh kayak ini kan B cantik, A cantik. Baik ya, jadi penulisan keluarga himpunan ini seperti ini. Jadi dia tuh keluarga himpunan itu anggotanya tuh himpunan-himpunan teman-teman. Jadi kita lihat ya. Ini himpunan. Ini himpunan, ini himpunan. Maka A merupakan keluarga himpunan. Tapi hati-hati. Yang B ini bukan keluarga himpunan. Karena dua ini dia hanya elemen dari himpunan, bukan himpunan. Yang ini oke lah. Ini himpunan, ini himpunan. Tapi yang ini bukan, yang ini bukan. Makanya B ini bukan keluarga. Itu teman-teman. Jadi gampangannya gini aja lah. Gampangannya itu kalau keluarga himpunan itu, setiap elemennya itu ya berupa himpunan. Jadi ada kurung-kurung rawal yang mengapitnya. Yang terakhir, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini adalah kumpulan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang kita bicarakan. Nah, jadi himpunan semesta ini biasanya dilambangkan dengan S. Nah, contohnya himpunan A ini anggotanya 3, 5, 7, 9. Nah, semestanya apa? Semestanya ternyata boleh tidak tunggal, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, oh, 3, 5, 7, 9 ini kan bilangan ganjil. Ya, betul. Berarti S itu himpunan bilangan ganjil. Atau boleh juga, ini kan bilangan asli. Oh, iya juga sih. Ini bilangan asli, benar. Oh, ini kan bilangan cacah. Oh, iya juga. Boleh. Oh, ini kan bilangan real. Oh, boleh juga. Jadi tidak masalah. Jadi selama dia itu memuat. Jadi padanya itu selama himpunan semesta itu memuat yang kita bicarakan, maka dia bisa menjadi himpunan semesta. Ya, contoh saja lah misalkan. Kita ngomongin tentang kucing. Kucing. Jadi misalkan ada B ya. B itu kucing, sapi. Makanya ini himpunan semestanya. Gak bisa saja. Hewan. Berkaruan empat misalnya. Mamalia. Ya, lebih fora. Kucing kayaknya pemakan segala deh. Kambing lebih fora. Ya, kambing lebih fora. Cuma kucing yang gak jolik kalau kucingnya vegetarian ya. Cuma kalau kucing pada umumnya kan enggak gitu. Iya kan jadi. Atau hewan-hewan dengan awal buruk. Bisa juga kan. Bermata dua. Bermata dua, ya betul. Atau. Yang berekor. Yang berekor gitu ya. Atau boleh juga. Bermata. Banyak sih. Hewan berbulu. Eh, mana berbulu ya? Berambut. Harus tahu ya apa beda bulu sama rambut. Rambut. Nah. Kalau kayak. Kayak ini. Nah ini dia berbulu atau berambut? Si bebek ini. Berbulu. Berbulu. Belumnya udah ngantuk bener kalian. Berambut sih. Teman-teman. Yang namanya bulu itu ada batangnya ya. Nah. Jadi kalau kucing tuh. Berambut harusnya. Berambut kucing. Bulu. Kayak gitu ya. Jadi ini bukan hewan yang berbulu ya. Oh ya kalau bahasa Inggrisnya ini ya mungkin ya. Fur. 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 Oke baik ya. Jadi tolong ya mulai sekarang. Bedakan ya. Kalau ayam itu berbulu ya. Bebek. Berbulu. Cuma kalau kucing itu berambut. Coba tanya sama guru biologi. Mungkin itu dulu ya materi kita hari ini. Nanti saya share. ki-